. Profil Privat Mbarga, striker tajam andalan Bali United pengganti Melvin Placce. Suara.com, pemain asing Anyar Bali United, Privat Mbarga, sukses menjadi bintang kemenangan timnya saat menghantam Persita Tangerang pada Laga Pekan ke-20 Liga 1-2-0-21-2-0-22. Privat Mbarga menjadi aktor penting di balik kemenangan yang diraih Bali United setelah ia sukses mencetak gol telat pada menit ke-87 saat. Pertandingan memasuki detik-detik akhir, Privat Mbarga juga sukses mencatatkan resis untuk gol yang dilesakan M. Rahmat, tepatnya ketika Laga memasuki menit ke-90. Dua kontribusi itu sekaligus menambah daftar kontribusi pemain berusia 30 tahun itu setelah pada Laga debutnya ia juga sukses mencetak debut. Kini, dari total tiga penampilannya bersama Serdadu Tridatu, Privat Mbarga sudah mengoleksi dua gol dan satu asis untuk tim asal Pulau Dewata itu. Profil Privat Mbarga Privat Mbarga merupakan penyerang asing terbaru yang berhasil direkrut Bali United pada bursa transfer paru musim Liga 1-2-0-21-2-0-22. Pemain bernama lengkap Jimmery Privat Devo Lombarga ini direkrut Bali United untuk menggantikan tempat Melvin Plachey. Pemain kelahiran Cameroon ini mengawali kariernya di Liga Kamboja. Bersama Bu Ungket Sebelum klub ini, tak ada banyak catatan yang bisa menjelaskan rekam jejak karier privat di dunia sepak bola. Namun, satu hal yang pasti dari karier privat ialah bahwa sebagian besar kariernya dihabiskan di Kamboja. Setidaknya, beberapa klub yang pernah disinggahinya ialah Phnom Penh, Chambodian Tiger, Naga World FC, Asia Euro United, hingga Svairieng FC. Selain itu, penyerang. Yang biasa beroperasi di sektor kanan ini juga pernah singgah ke Klub Thailand, Samut Prakan FC, pada tahun 2017 hingga 2018. Selama bermain di Liga Kamboja, Privat sudah mencatatkan beberapa prestasi, salah satunya yakni gelar juara Liga Kamboja musim 2019 bersama Svairieng FC. Pada musim 2020, Privat nyaris saja membawa Svairieng FC kembali menjadi jawara. Sayangnya, mereka harus puas. Menduduki posisi sebagai runner-up. Namun, catatan golnya pada dua musim terakhir itu sangat impresif. Sebab, pada Liga Kamboja 2019, dia mencetak 36 gol, sedangkan pada musim 2020 membukukan 16 gol. Sementara itu, Privat juga kembali mengantarkan Svairieng menjadi runner-up. Dia juga mencetak jumlah gol yang fantastis karena sukses membukukan 21 gol. Sayangnya, dia tak mampu meraih gelar top. Secor karena kalah satu gol dengan penyerang asal berhasil, Marko Westmark. Terima kasih telah menonton!